Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi saya MDS disini Dalam retas kasus Kali ini dalam segmentasi retas kasus Malam ini saya bertada di kantor law firma hukum Farid Mama SHMH Tidak main-main, beliau menyebutkan waktunya Menunggu waktu yang kami telah siapkan Di selah-selah kesembukaan beliau Mari kita sapa beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik Luar biasa Dalam retas kasus kali ini Kita akan lanjut mengungkap tabir kasus penemuan mayat saudara Muhammad Rahul Fahri Dimana pada pekan lalu Kami mendatangi keluarga beliau Meminta pernyataan dan penjelasan Baik penjelasan berkenaan masalah Bagaimana mayat ditemukan Dan anehnya lagi Paban serta bibik korban Menganggap Mayat tersebut Tidak dalam kondisi yang wajar Saya langsung saja Bertanya kepada Kuasa hukum beliau Yaitu Bapak Farid Mama SH MH Bagaimana tanggapan Bapak Tentang Perkara penemuan mayat Yang diklaim oleh pihak kepolisian Dalam hal ini Ya terima kasih Kesempatan diberikan kepada Saya mau dulu Bertanya kembali Kan ada kata itu Anda bertanya Kami menjawab Kami menjawab Kami bertanya Anda juga menjawab Betul Yang Kata Penemuan mayat Yang menimutkan Dari pihak kepolisian Atau pihak keluarga Ya Jadi Penemuan mayat Yang kami maksud Ialah Penjelasan yang kami dapatkan Dari pihak keluarga Pernyataan yang diungkapkan Oleh pihak kepolisian Dalam hal ini Kalau Saya sebagai lawyer Orang mahrum Saya tidak Sependapat Apa yang dikatakan oleh pihak Prosektamalatih Bahwa Almarum Rahul itu Ditemukan Artinya penemuan mayat Karena Pada proses awalnya Dia menemukan adalah Pemanya sendiri awalnya Setelah itu Setelah itu Mereka bawa ke Bayankara Mengingat bahwa Anak tersebut Almarum Fahrul ini Masih bisa tertolong Dengan harapan Dengan harapan Si Almarum Fahrul ini Masih bisa tertolong Masih bisa tertolong Setelah dibawa Dengan Berboncengan Sampai sangia Ternyata memang Sudah meninggal Setelah Sampai disana Maka Pian rumah sakit Mengatakan Kepada Bapak Almarum Bapak Dikenarun Tuhan Bukan Dikenarun Tuhan Ini adalah Motif pembunuhan Berencana Bahwa Anak tersebut Dibunuh Sehingga Spontanitas Misal Dikenarun Tuhan Ini Datang ke Polsek Tamarate Sampai Kepada Polsek Tamarate Menurut Bapak Almarum Bahwa Dia pada saat itu Cuma Ketemuannya Di kempak parkir Setelah itu Mereka bergerak Ke TKP Kenapa Ke TKP Harusnya kan Pilih Kondisi mentara Di TKP Yang kejadian Sebenarnya Sudah selesai Karena Mayat sudah Posisi Di sana Sebelum Dilanjutkan Apakah Memang Perlakuan Standar Atau sesuai Dengan SOP Ketika Ada laporan Yang Masuk Pihak Polisian Itu Melihat TKP Dulu Atau Melihat Korban Mayat Tersebut Kalau SOSOP Diterima laporan Dundung Diterima Laporan Dulu Untuk Mengingat Apa sebenarnya Kejadian Kandisi Bukan temuan Mayat Seksus Sudah Bantat Dari awal Bukan temuan Mayat Karena Bapak Datang Kesana Untuk Melaporkan Bahwa Anaknya Meninggal Bunuh Jadi Pihak Kepolisian Taman Latih Bukan Dia Menunggu Mayat Masyarakat Menunggu Mayat Itu Keluarga Korban Sendiri Bapak Sendiri Memantarkan Mayat Itu Ke Rumah Sakit Bayangkar Seharusnya Sejak SOP Harusnya Diambil Ketengannya Kejadian Setelah Itu Barulah Beberapa Orang Pilih Ke Melihat Kadang Mayat Di Rumah Sakit Bayangkar Setelah Melihat Kadang Di Rumah Sakit Bayangkar Seharusnya Setelah Pilih Di TKP Tapi Terbalik Terbalik Saya Memperjelas Apakah Kondisi Mayat Yang Dibawa Ke Rumah Sakit Bayangkar Itu Tidak Sempat Dilihat Pihak Komunisian Kalau Dilihat Tidak Kenapa Mayat Sudah Posisi Di Bayangkar Sudah Artinya Mayat Sudah Di Di Tangan Dokter Artinya Di Tangan Dokter Itu Baham Mayat Sudah Meninggal Dalam Dibunuhkan Seperti Pengakuan Pihak Kepolisian Tamalati Mengatakan Bahwa Kedah Runtuhan Itu Saya Sebagai Kuasa Hukum Dari Pak Bapak Sarif Dengan Mbak Tidak Menerima Bahwa Al-Mahrum Ini Meninggal Akibat Runtuhan Ada yang Menarik Di Pernyataan Dari Bibi Korban Yang Kebetulan Yang Kebetulan Mengantar Dalam hal ini Melihat Langsung Di rumah sakit Dan mendengarkan Penjelasan Dari perawat Rumah sakit Bayangkarah Bahwa Apa yang Disebutkan Bahwa Dijatuhi Runtuhan Itu Tidak Seperti Di kondisi Mayatnya Ini Ada yang Ganjir Nah Bahkan Pihak Perawat Dalam hal ini Menyuruh Membuat Laporan Cepat Buat Laporan Menurut Pengakuan Bibi Korban Ini Seperti Apa Itu Ketak Setelah Bibi Korban Disampaikan Kepada Perawat Maka Bapak Kesana Dari Awas Sudah Jelaskan Bahwa Bapak Kesana Harus Diterima Laporannya Bukan Dibawa ke TKP Sementara Setelah Dibuat TKP Kok Tidak ada Perkembangan Sampai Sampai saat ini Kasus ini Sudah berlanjut Berapa lama Kalau Kalau saya Angkat Surat Kuasa Ya Pada Tanggal 14 Junia 2002 Tapi Kejadiannya Itu Sekitar Ya Kurang 4 bulan 4 bulan Dari sekarang Menjelan Menjelan Jalan 5 bulan Menjelan Jalan 5 bulan Ada saya lihat Di beberapa surat Yang Ini kan ada Surat laporan Ini Surat laporan Yang di belakang Ini Permintaan Fisum Permintaan Fisum Ini Sama Apa Kalau Permintaan Fisum Ini Saya lihat Dari Kepala Rumah Sakit Ditujukan Kepala Rumah Sakit Dari Hasil Fisum Saya sudah Dibacakan Memang Ada Bekas Leher Bekas Pukulan Terus Di muka Itu Bagian Terbas Sehingga Hilang Ini Hilang Mata Kalau Kalau Mayat Itu Ya Tidak Sampai Hati Kalau Tuhan Cuma Sepotong Hidung Hidung Mancung Jadi Hilang Hilang Kita kembali Kebelakang Penemuan Mayat Pertama Kali Sebelum Disampaikan Kepada Orang Tua Korban Keluarga Korban Itu Salah Satu Rekan Korban Yang Menemukan Sekaligus Saksi Pada Satu Satunya Ini Menurut Kacamata Hukum Bapak Farid Mama SHMH Ini Seperti Apa Tentang Saksi Sekaligus Rekan Korban Oke Saya menyerahkan Seharusnya Ketika kami Mempertanyakan Pada tanggal 14 Itu Kepada Penyidiknya Dia mengatakan Bahwa Si Agung itu Sudah diperiksa Dia mengatakan Bahwa Rahul itu Al-Mahrul itu Pada saat itu Dikejar Dijatakan Polisi Dari mana Tapi Menurut Penyidik dari Mama Ajang Yang Dijatakan Ya Kalau Dijatakan Dengarnya Setelah itu Dia manjat Tiga orang Manjat Di Salah Satu Sekolah Si Pak Rul Duluang Terus Agung Agung Dapat Siapa Lalu Masa Pesuara Identitas Dijatakan Setelah Parus Menjaga Runtuk Maka Itulah Sampai Sekarang Penyidik Menyatakan Polisi Temalate Mengatakan Bahwa Itu Beruntuhan Disebabkan Bahasa Dari Agung Kalau Saya Dari Kecamata Dari Mana Proses Agung Mengatakan Al-Mahrul Itu Meninggal Sementara Posisi Yang Kami Oleh TKP Pada saat itu Waktu Saya Datang Bersama Keluarganya Antara Runtuhan Dengan Ketinggian Itu Lompatnya Keluar Dari mana Terus Pintu Ada Tiga Secara Logika Tidak Masuk Akal Setelah Itu Setelah Lepas Disitu Dia Lari Dari Junganya SD Junganya Itu Rumahnya Al-Mahrul Menyampai Kepada Orang Tuhannya Dengan Tidak Berkendaraan Motor Menurut Penyidiknya Sampai Sana Disampai Kala Pada Bapaknya Bahwa Rahul Meninggal Secara Kacamata Hukum Kok Si Agung Tau Bahwa Rahul Meninggal Berkira Oh Dong Tau Segala Sampai Saat Ini Rahul Dikatakan Susah Juga Ditekan Karena Tidak Ada Tidak Bisa Tidak Bisa Ditek Tidak Bisa Ditingis Karena Alasnya Bahwa Ya Alasnya Itu Sudah Dipertanyakan Dia Tetap Mengatakan Bahwa Al-Mahrul Dikenal Tuhan Tapi Ya Itu Menurut Tapi Saya Tantam Mereka Nanti Artinya Akan Memberikan Penegasan Peningasan Artinya Bukan Menantang Memberikan Penegasan Atau Kami Menyuruh Mereka TKP Karena Menurut Penyidiknya Sampai Sekarang Pernakah Pak Eh Penyidik Pak Marsuki Mendatangi TKP Tidak Loh Gimana Caranya Oh Tapi Sejauh ini Belum Pernah Di Alam Mas Belum Pernah Didatangi Maksud Tapi Menurut Pak Katanya Dia Pernah Katanya Dia Tapi Menurut Penyidik Yang Memerusi Bukan Pak Pak Artinya Ketika Seorang Penyidik Mengatakan Tidak Pernah Berarti Gimana Caranya Mengetahui Bahwa Itu Ada Untungan Di Dalam Ya Betul Tapi Sejauh ini Sempat Dikonfirmasi Kepada Pihak Penyidik Dalam Hal ini Oh Pernah Selim Jawaban Yang Dia Dapatkan Terus Masih Tetap Kembali Kepada Orang Tua Dalam Hal ini Orang Tua Muhammad Rahul Fahri Yang Notabene Orang Awam Yang Biasanya Setiap Hari Menjual Ikan Saya Mendapatkan Informasi Seperti Itu Nah Ada Informasi Yang Sangat Saya Pegang Tentang Masalah Autopsi Apakah Benar Orang Tua Korban Menolak Autopsi Dan Bagaimana Penjelasannya Kalau Saya Dalam Surat Ini Ada Penolakan Autopsi Mungkin Bisa Di Zoom Untuk Memperlihatkan Kepada Pihak Netizen Saya Perlihatkan Dulu Baru Saya Jelaskan Oke Selesai Ini Penolakan Autopsi Menurut Bapak Al-Mahrum Serpudu Dengin Bari Mengatakan Bahwa Autopsi Itu Itu Adalah Dipotong Potong Kayak Tidak Dijelaskan Sedikit Rupa Sehingga Bukan Berarti Tidak Tidak Karena Ketidak Pahamannya Karena Ketidak Tahuannya Sehingga Seperti Itu Seandainya Ada Orang Yang Hatinya Tulis Dan Jujur Mengatakan Autopsi Itu Itulah Yang Di Otopsi Itu Yang Yang Akan Mengungkap Tabil Daripada Kematian Tapi Kalau Dilihat Kaca Mata Hukum Bahwa Memang Betul Bawa Anak Ini Dibun Karena Kadang Kondisi Memang Sangat Mengerikan Tidak Berperikiran Siaran Tidak Dijelaskan Secara Gamlang Ke Keluarga Korban Bahwa Autopsi Itu Sejatinya Untuk Mengungkap Kasus Bayangan Orang Tua Korban Autopsi Itu Seperti Tubuh Yang Dicincang Yang Dipotong Potong Seperti Bayangan Orang Awam Orang Awam Dia Terbaca Terobsesi Dengan Cerita-cerita Yang Ada Di Otopsi Dipotong Potong Di Apa Kayak Diminjelasi Tidak Ada yang Menjelaskan Secara Gambar Kalau Mungkin Kalau Ada yang Jelaskan Ini Tidak 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 Muncul Seperti Dekat Perolakan Nah Seharusnya Pihak Dari Tamalate Harus Menjelaskan Kepada Pihak Keluarga Jangan Di Persalahkan Keluargan Maksudnya Pihak Kepolisian Sektor Sektor Matalate Maksud saya Harus Menjelaskan Atau Salah Satunya Kanitnya Atau Keposeknya Atau Darisma Salah Satunya Menjelaskan Otopsi Tolog Ini Untuk Memperjelas Duduk Kematian Anak Atau Penjuab Kematian Anak Atau Menurut Tuhan Atau K Itu yang tidak jelas Itu yang tidak jelas Satunya Gamblang Nah Sejauh ini Sudah Empat Bulan Hampir Masuk Lima Bulan Bapak Farid Mama SHMH Menangani Kasus Bisa Dikatakan Penemuan Mayat Ternyata Pembunuhan Menurut Paradigma Hukum Menurut Paradigma Medis Menurut Kejamata IGD Pada saat Itu Namun Sejauh ini Sampai Dimana Sih Proses Penyelidikan Pihak Kepolisian Dalam hal ini Sekamal Ateh Jadi Menurut Penjelasan Sampai sekarang Pada saat itu Ini pun SP2P Ini Saya terima Pada Tanggal Di atas 14 14 Juni Ini kan Hari 14 Juni Hari Nanti Hari Senin Terima Ini SP2HP Ini Tanggal 14 Ini kan Surut Akhir Menurutkan Dulu Padahal Kami datang Disitu Sesuai dengan Surat Kuasa Ini Tanggal Tapi Ini tanggal 14 Juni Kan jauh Juni 15 Maret Setelah itu Tidak ada lagi Seperti ini Setelah itu Hening Hening Bagaikan Tanpa Angin Tanpa Burung-burung Berhijau Ya Baik Para netizen Para viewers Raxel Retas Kasus Sejauh ini Belum ada Perkembangan Yang Signifikan Akankah Tabir Daripada Mayat Muhammad Fahri Muhammad Raul Fahri Dalam hal ini Akan menemui Titik terang Siapa pelakunya Siapa Pembunuhnya Pastinya Keluarga Korban Dalam hal ini Muhammad Raul Fahri Menginginkan Keadilan Sebagai Crossing Statement Dan Kata penutup Untuk Para netizen Pian Kepolisian Dan Untuk Orang Tua Korban Jadi kami Kami berharap Polsek Tamalat Terutama Yang menakudai Polseknya Tololah Pake hati Jangan Pake emosi Jangan Pake Rasio Pake rasa dunia Ketika hati Ketika hati Tidak muncul Keadilan Tidak Tidak Datang Keadilan Tidak Muncul Ketika hatinya Bagus Ya Karena ini Orang mati Kalaupun Setiap Setiap Menanyakan Masalah Karena Penolakan Autopsi Autopsi Itu Itu Tidak Ada hubungan Sebab Akibat Karena Di sini Meninggalnya Seseorang Meninggalnya Seseorang Sampai Sekarang Tidak Tunjuk Kelas Dititarannya Rahul Eh Si Agung Pung Dan teman-temannya Masih berlenggak Lengguk Jalan-jalan Dan Tertawa Sementara Orang Toko Dia Pari Menipiskan Air matanya Air mata Itu Insya Allah Ketika Nanti Ya Akan Terbalaskan Apakah Itu Memang Dari Pihak Kepolisian Bisa Mengungkap Dan Saya Akan Semoga Bapak Juga Tapi Minta Maaf Bapak Kapolda Yang Kami Hormati Dan Bapak Semua Pimpinan Kapolri Yang Petinggi-Petinggi Kami Mohon Bahwa Tolong Simak Baik-baik Persuara Ini Harga Mati Harga Karena Anaknya Orang Meninggal Bagaimana Kalau Di posisi Kita Anak Kita Kita Ada Di posisi Pak Dengen Bapak Ini Bagaimana Persuara Kita Persuara Tidak Terungkap Ya Saya Harap Bahwa Tapi Kami Mohon Para netizen Dua-duanya Semoga Pihak kepolisi Yang Tama Latih Ya Saya Masih Salur Sama Mereka Mudah-mudahan Mereka Masih Bisa Aslinya Bekerja Dengan Sesuai Aturannya Berlaku Tidak Usahlah Bahwa Tidak Adanya Kerja Profesional Dulu Ya Tidak Usahlah Berkata-kata Dulu Jadi Bukan Kata-kata Yang membuktikan Pekerjaan Tapi Kerjaan Yang Pasal Aslinya Kita Yang Tunggu Apakah Para pelaku-pelaku Pelaku-pelaku Kepala Ini Menjadi Buat PR Ya Buat PR Malah Para-para-para Semua Para penyidik Yang ada Di Makassar Polisi Yang ada Di Makassar Semoga Kedepannya Kalau Seperti Begini Jadi Perhatikan Sedikit Di Apa Diperhatikan Karena Tangisan Tangisan Itu Dua-duanya Mereka Isalah Terkabungkan Ya Kalaupun Tidak Ya Kami pun Pengacaranya Sampai dimanapun Kami kejar Terima kasih Terima kasih Atas Harapan Serta penyampaian Yang disampaikan Bapak Farid Mama SH MH Selaku Puasa Hukum Dalam hal ini Almarhum Muhammad Raul Fahri Ada sebuah Kata bijak Yang perlu Kita pahami Selihai-lihainya Kita menutupi Sebuah Bangkai Pasti Akan Tercium Bau Bangkai Tersebut Sehebat-hebatnya Kita menutupi Kebobrokan Dari apa Yang kita Perbuat Lambat Laun Pasti Akan Menemu Pangkal Masalahnya Saya MDS Dan Farid Nama SHMH Menyampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih focusing on End Akan Terima kasih.